Kampus ini adalah tempat di mana kami berjuang untuk mengejar mimpi dan cita-cita kami. Dibutuhkan ketekunan, kegigihan, kesabaran, dan perjuangan yang luar biasa dengan waktu yang tidak singkat. Ini adalah cerita singkat yang telah kami lalui bersama untuk mendapatkan gelar dokter gigi. Pertama, kami harus melalui tahap yang disebut preklinik, di mana kami kuliah mempelajari ilmu teori dan juga praktikum. Di ruangan inilah berbagai cerita suka dan duka kami alami selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya kesiangan dok, maaf dok. Sudah mulai dari tadi praktikumnya. Eh, bagi ya. Apaan nih, Yun? Banyak juga kejadian-kejadian yang tidak mungkin kami lupakan saat praktikum. Eh, eh, belum ngasih nih. Kenapa? Eh, eh. Ya, kalau kejadian seperti ini, mau nggak mau kami harus ulang bikin lagi dari awal. Setelah masa perkuliahan selesai, kami harus menyelesaikan skripsi untuk mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Setelah dinyatakan lulus sebagai sarjana kedokteran gigi, kami memasuki tahap koas, di mana kami berhadapan langsung dengan pasien sebagai requirements yang wajib kami penuhi. Pada masa koas ini, kami melakukan tindakan penambalan. Membuat gigi tiruan. Merawat jaringan pendukung gigi. Merawat penyakit mulut. Meratakan gigi. Mencabut gigi. Mencabut gigi. Merawat gigi anak. Serta melakukan penyeluhan tentang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat. Walaupun sudah memiliki gelar di belakang nama kami, tapi justru disinilah perjuangan kami benar-benar baru dimulai. Segitu tentu berobakers.com вер2 Encik Terus 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 Vol Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi lapisan terluar itu namanya bukan email Tapi email Dan kalau kurang lengkap jawabannya Diskusi pun gak kunjung selesai Setelah diskusi panjang Akhirnya kami diizinkan untuk bekerja Tapi ada 3 faktor penting Yang menentukan kami bisa bekerja di klinik Atau tidak Faktor pertama adalah uang Gua pasien saya mana? Eh neng 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 Ini pasiennya? Iya Saya asese dulu ya bu ya Enggak 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 Ini pada bayar dulu Atau masih lain rồi? Sashifat dulu Neng emg350 ribu bayar dulu paketannya icketannya Ih gak mau Yang lain aja Kalau begitu udah yang lain Kayak 5 apa kamu mau gak nih? Ini bisa di asesein Ini coba lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu Ya gini deh, pasien bisa diambil orang. Faktor kedua adalah dosen. Ini enggak deh. Sebelum. Sebelum enggak deh. Belum deh kayaknya. Nah ini kayaknya bisa nih kalau yang ini. Oke, boleh? Kalau gitu saya izin kerja dok. Oh enggak, saya mau pulang. Udah sore. Kamu ke yang lain aja ya. Ada guna tidur ke yang lain. Oke, ya saya telah dulu. Uang ada. Pasien ada. Dosen, ya nggak ada. Aduh, enggak jadi kerja deh kalau begini. Faktor ketiga adalah pasien. Makasih dok, mau izin kerja deh. Mau kerja sama saya? Iya dok. Aduh, sekarang? Iya dok. Makasih dok, iya dok. Dok, saya boleh izin kerja kan? Dok, saya apa? Preparasi kelas 2 dok. Udah dimasukin pasiennya? Belum dok. Jadi masukin dulu nanti saya lihat ya. Oh gitu ya. Maka gimana kayak dok ya? Lah, pasien gue kemana ya? Lah, pasien gue mana ya? Dimana? Lo lihat pasien gue nggak? Enggak. Aduh, pasien gue kemana ya? Halo bu. Pasien saya kemana ya bu? Lah, udah pulang. Udah telat sekolahnya. Lagian lama banget. Sini ke belakang, bayar rongkosnya dulu. Bayar anak aja orang nggak jadi dikerjain. Nah, sini ke belakang. Uang ada. Besen ada. Pasiennya nggak ada. Gagal lagi deh buat kerja. Nah, kalo khusus untuk lab bagian anak, ada juga nih faktor tambahan kayak gini. Dih, hari ini dipriksa dulu ya gini. Yuk buka mulutnya. Ya, aku nggak mau sih. Yaudah, beli permen deh nanti. Yaudah, beli coklat deh. Es krim deh es krim. Nanti kakau beli es krim. Ya, terus maunya apa dong biar buka mulutnya? Mau iPad. Uang ada, dosen ada, pasiennya juga udah ada. Tapi, ya gitu deh pasiennya. Kalo rejeki lancar, pasien lancar dan dosen ada, Kami bisa bekerja di klinik untuk menyelesaikan seluruh requirement kami. Dengan jeripayah, suka dan duka. Tapi, perjuangan pun belum selesai sampai di situ. Perasaan lega yang hanya sesaat itu, Hanya sebagai pengantar ke medan tempur yang sesungguhnya. Yaitu, ujian penentu. Ujian kompetensi nasional. Untuk menghadapi ujian kompetensi nasional, Kami harus belajar lebih giat dalam waktu yang singkat. Yang telah kami pelajari selama berkuliah kurang lebih selama tujuh tahun di kampus ini. Lulus atau tidaknya, untuk menjadi dokter gigi hanya ditentukan dalam waktu dua hari. Ujian di hari pertama adalah ujian CBT. Merupakan ujian teori yang terdiri dari 120 soal. Di sini, ada yang yakin banget kerjainnya. Ada yang kesusahan. Ada yang pasrah sama yang di atas. Ada yang diliatin aja soalnya. Nah, kalau yang ini, kayaknya kebanyakan belajar ya semalam. Ujian di hari kedua adalah ujian OSCE. Ujian OSCE ini bisa dibilang ujian yang paling menakutkan. Karena kami berhadapan langsung dengan dosen penguji. Di sini ada yang lancar sekali jawabnya. Ada yang grogi. Dan ada juga yang diem aja. Walaupun ujian sudah selesai, kami masih deg-degan menunggu pengumuman. Tiga minggu, tidak bisa tidurnya nyanyap. Dan pada akhirnya, semua usaha dan jerih payah kami terbayarkan. Hambatan kami selama ini pasti berbeda-beda. Tetapi, biarlah semua cita tadi menjadi kenangan yang membuat kami tidak akan melupakan Alma Mater ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinmu, kami bisa mencapai cita-cita kami. Terima kasih kepada seluruh dosen kami. Dari mereka, kami semua dididik, diajar, dan dibimbing sampai sejauh ini. Tetapi, tentu langkah kami tidak akan sampai di sini kalau bukan karena doa dan dukungan dari orang tua kami. Hari ini, kami telah menjadi dokter gigi. Dan ini, kami persembahkan untuk Mama dan Papa. Mama dan Papa izinkan kami dalam kesempatan kali ini untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Mama dan Papa yang telah mendukung kami. Menyemangati kami saat menghadapi ujian yang sulit ini. Memeluk kami saat beban terasa berat dan telah bekerja keras agar kami dapat menggapai cita-cita. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kami bisa membuat Mama dan Papa tersenyum bahagia atas usaha dan keberhasilan kami. Kebahagiaan dan keberhasilan kami hari ini adalah berkat dari doa Mama dan Papa. Terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan. Yang telah membukakan jalan keberhasilan untuk kami. Saat ini hanya ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat kami berikan untuk Mama dan Papa. Maafkan kami yang selama ini telah membuat susah dan telah merepotkan Mama dan Papa. Kami belum bisa membalas semua perhatian. Kasih sayang dan cinta yang telah Mama dan Papa berikan. kami akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena telah dipilih untuk terlahir sebagai anak dari Mama dan Papa. Semoga pengorbanan kami dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dalam pengabdian terhadap sesama. Ini bukanlah akhir dari perjalanan hidup kami. Tetapi merupakan awal yang baru dalam menjalankan profesi menjadi dokter gitu. Mama dan Papa ada satu lagi persembahan dari kami. Mama dan Papa bisa lihat persembahan dari kami di bawah kursi. Semoga kami dapat selalu membuat Mama dan Papa bangga dan bahagia. Mama dan Papa. Saarileich